Anda kembali di Wacot, pemirsa Taman Kota Sumunep kini tidak hanya menjadi taman untuk bermain dan bersantai saja, namun Taman Kota ini telah menjadi peluang bisnis permainan anak. Nah, informasi tersebut sudah dirangkum oleh liputan jurnalis warga Salsumunep Jawa Timur, Denny Agustian, yang melaporkan untuk Wacot Metro TV. Beginilah suasana di Taman Kota Sumunep. Dari sebuah keisengan mencari peluang usaha, akhirnya Edi Gunawan yang berinisiatif membuka permainan anak dengan menggunakan tenaga listrik atau aki yang beragam jenis. Mulai dari skuter, motor, dan mobil sudah berjajar rapi di area Taman Kota Sumunep. Taman Adipura atau yang biasa disebut dengan Taman Bunga ini selalu dijadikan tempat untuk bersantai keluarga. Hanya dengan cara menyewa permainan mobil listrik, rasa jenuh anak-anak akan berubah menjadi keryangan. Ini sering ngajak anaknya? Ini cucu saya. Oh, cucunya? Sering ya ngajak ke sini ya? Itu alatnya apa? Ya, biar enggak jenduh di rumah. Oh, biar enggak jenduh di rumah. Biasanya kalau ada sini setiap hari apa? Setiap hari, dua, enggak ada. Kalau hal di hukuran, ya? Iya. Oh, gitu. Ya, karena kan melihat perkembangan pada waktu itu, tiga tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu, khususnya di Taman Bunga kan tidak ada apa-apa. Kebetulan dengan adanya sebuah awalnya dari, apa, melihat di Surabaya ada permainan Superinus, saya berinisiatif membuka itu. Jadi terinspirasi dari sana? Iya, dari Surabaya, di Kenjeran. Terus inspirasi, hanya mencoba mencari relasi di sini, ternyata bisa masuk untuk awan untuk membuka permainan ini, tiga tahun yang lalu. Bagi Anda yang ingin menikmati permainan ini bersama sang buah hati, Anda bisa menyewanya dengan harga 5.000 rupiah saja. Berawal hanya dengan penyewaan permainan anak, kini Eddie mampu menambah permainan lain seperti salah satunya money bola. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Denny Agustian melaporkan untuk Wetshot Metro TV. Terima kasih telah menonton!